Intro Ingin mendekor ruangan dengan gaya Meksiko? Desain akan memberikan inspirasinya lewat interior resto yang satu ini. Seperti apa ya ciri khas interior bergaya Meksiko? Umumnya gaya Meksiko didominasi dengan warna cerah, seperti merah atau orange. Selain warna, eksterior bangunan biasanya berbentuk melengkung di bagian jendela dan pintu. Sementara untuk motifnya, gaya Meksiko cenderung berbentuk geometris. Nah, hal serupa terlihat pula pada dekorasi di resto ini. Tampak depan, nuansa cerah sudah terlihat dari ragamnya motif di bagian dinding. Memasuki bagian dalam, kita akan disambut area foyer yang tampak mencolok berkat warna lilin yang dibiarkan. Menariknya, resto ini terbagi menjadi dua area, yaitu semi-indoor dan outdoor. Di bagian semi-indoor, terdapat area bar yang dilengkapi beberapa pajangan, serta gambar mural di bagian atas. Lain area bar, kamu bisa memilih area ini yang terasa lebih alami berkat adanya hanging plant, serta gantungan yang terbuat dari kerang. Ada pula beberapa area dengan beragam gambar mural, serta pilihan area duduk yang nyaman. Sebagai pembatas antar ruang, digunakan tralis besi dengan sentuhan ornamen. Hal serupa terlihat di area lain, bentuk lengkungan besarnya mampu mendukung konsep interior bergaya Meksiko. Bagian pilarnya dihias dengan beragam warna dan motif geometris yang membuat area ini tampak atraktif. Sementara itu, unsur alam turut dihadirkan melalui material batu di bagian dinding. Hal menarik lainnya, ialah di bagian lantai yang tampak stunning dengan pilihan warna dan motif berbeda. Kita beralih ke area indoor utama. Point of view di sini terletak di bagian tangga yang ditonjolkan dengan warna orange pada dinding dan adanya cermin besar. Menariknya, bagian anak tangga dihiasi dengan ornament yang membuatnya terlihat artsy. Di lantai dua, meski berkonsep indoor, namun suasana tetap tampak segar dengan adanya jendela di tiap sisi. Selain itu, untuk memberikan kesan natural, digunakan atap yang terbuat dari daun rumbia. Nah, sebagai pelengkap, diberi tambahan lampu gantung yang terbuat dari batok kelapa. Next, area outdoor. Di area ini, kamu bisa melihat keseluruh bangunan resto yang tampak colorful. Selain diisi dengan banyak kursi, di sini pula tersedia area sofa yang dibuat santai untuk pengunjung sembari menikmati suasana ala Meksiko. Nah, semoga interior resto bergaya Meksiko ini mampu memberimu inspirasi untuk mendekor ruangan dengan tema serupa. Next, bagi kamu penggemar furniture kayu, berikut ini desain berikan variasi furniture kayu yang bisa jadi pilihan. Kayu merupakan salah satu material yang kerap dijadikan sebagai furniture. Beragam bentuk furniture telah dihasilkan dari material ini. Apa saja? Check this out. Pertama, furniture stool. Terbuat dari jenis kayu jati, furniture ini di finishing dengan black wash untuk mendapatkan warna gelap. Atau, pilih warna natural seperti berikut untuk mendapatkan suasana lebih hangat. Bosan dengan bentuk persegi, tool yang satu ini bisa jadi pilihan karena keunikan bentuknya. Tool berikut justru mempertahankan bentuk asli dari batang pohon suar. Unik bukan? Potongan kayu yang sengaja ditonjolkan bisa jadi aksen tersendiri bagi stool berikut. Menarik ya? Tak hanya stool, kursi ini pun memiliki bentuk yang unik. Untuk kenyamanan saat duduk, kursi ini bisa jadi pilihan karena bentuknya yang lebar. Nah, material kayu dapat dikreasikan menjadi sebuah artwork seperti berikut. Pajangan yang terbuat dari kayu jati ini mampu menambah kesan etnik untuk dekorasi ruanganmu. Apalagi serat kayu yang dibiarkan terekspos mampu menambah kesan natural. Atau, pilih berukuran besar untuk mendapat kesan yang lebih artsy. Nah, menarik bukan? Semoga menginspirasi. Sekian episode desain hari ini. Thank you for watching and see you next week. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!